Masuk ke desa yang kelima, yaitu desa Cikamunding. Ada sektor wisata di situ situ Hiang. Nah, di situ Hiang itu kita bisa kembangkan untuk 3 atau 4 tahun ke depan. Nah, yang pertama kalau bisa, akses jalan menuju situ minimal bisa mobil lah. Mobil masuk. Setelah mobil masuk, masukkan dari kita juga. Di area situ Hiang itu kalau bisa di peping blok semua. Kelilingnya ya. Pasang peping blok semua. Kenapa pasang peping blok? Nah, nanti di situ Hiang itu pihak pokdalis sama boomdesknya bisa mengadakan event lari santai. Mengelilingi situ, pakai pocher, ada doorpress, hadiah, ya bisa kulkas atau mesin cuci atau yang lain. Nanti akan melalui pengunjung yang sangat banyak. Terutama pengunjung yang ada di Kecamatan Cilograng. Karena di situ tempatnya bagus dan airnya bagus, situ Hiang pun bisa membangun di situ Waterboom. Bisa gabung nanti dengan dinas pendidikan atau dengan sekolah-sekolah yang ada di Cilograng. Waterboom terus sekolah merenang. Jadi nanti di X-school untuk sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cilograng. X-school renangnya bisa datang ke situ Hiang. Karena situ Hiang memfasilitasinya dengan adanya Waterboom. Nah, di saat Waterboom ada, otomatis kan anak-anak pau daripada jauh-jauh harus menyebrang ke... apa namanya, ke provinsi tetangga. Kalau misalkan ini bisa dikembangkan, ini suatu pemasukan nantinya yang sangat besar untuk desa Cikamunding. Terus di sektor usahanya, yang bisa dikembangkan di desa Cikamunding adalah sepatu. Sepatu. Nah, di sepatu ini, karena memang kebanyakan Cikamunding itu kan hampir semua ya kerja di sepatu. Jadi mereka itu memang sudah terampil bikin sepatu. Nah, si Bumdes ini bisa gabung ke kecamatan, dinas pendidikan juga. Sama kesehatan juga. Nah, di sini balik lagi. Desa Cikamunding dengan desa Gunung Batu harus klop. Karena memang desa Gunung Batu kan balik lagi tadi sebagai desa untuk pemasaran. Otomatis, desa Gunung Batu nanti harus bisa memastikan ke dinas-dinas terkait yang ada di Cilograng. Karena untuk pemakaian sepatu, contohnya pentopel, untuk guru-guru, ataupun untuk staff-staff yang ada di kesehatan atau di kecamatan. Usahakan membeli sepatu dengan produk yang ada di Cikamunding. Jadi produk lokal. Usaha membeli produk lokal. Lokal. Dengan begitu, sektor ekonominya ini produk sepatu nggak akan mati. Karena memang didukung sama desa-desa yang lain. Kalau misalkan logikanya sekarang satu instansi pemerintah ada 10 karyawan, kita bisa hitung. Kesehatan, kecamatan, terus pendidikan. Sektor yang paling banyak di pendidikan. Sama di pemerintahan dan kecamatan. Karena kan ada 10 desa, kalau paling 10 aja udah 100 orang. Terus belum kecamatannya juga. Nanti kalau di pendidikan kan udah tau lah. Banyak guru-guru di situ. Memang total mungkin di kecamatan Cilograng nyampailah sampai kurang lebih 200 guru yang memang menutupkan sepatu pentopel. Dan pasti setiap tahun mereka beli. Nah, untuk mengembangkan di sektor sepatu ini, bisa juga si pihak kecamatan memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk tidak memperlihatkan si kaya dan si miskin. Untuk sepatu bisa di satu branding, satu sekolah. Jadi, satu bentuk. Misalkan SMA satu Cilograng, sepatunya modelnya kayak begini. Dari cewek sampai cowoknya, semuanya sama sepatunya. Terus untuk SMK Yasmi juga sama. Nah, di situ memang nanti ke depan ya. Untuk sektor sepatu itu akan hidup terus. Tidak akan mati. Jadi, nanti bisa mencakup mungkin keluar dari kecamatan yang lain untuk pemasarannya. Karena memang kan tergantung nanti yang digenjot dari bung desnya Gunung Batu. Bung desnya Gunung Batu kan nanti concernnya dia di pemasarannya, dia distribusi. Jadi, dia kalau misalkan memang sudah bisa klok dengan desa-desa yang ada di kecamatan Cilograng. Untuk perlu sepatu ini. Apalagi yang untuk pertama pentokel lah. Bisa masuk ke desa-desa dan instasi-instasi yang lain. Nah, nanti bisa masuk ke kecamatan lain. Karena kita buat kecamatan kita sebagai kecamatan percontohan untuk hasil sepatu dari Cikamundi. Terus, kita masuk ke desa yang ke-6 yaitu desa Lebaktipar. Lebaktipar. Terkenal dengan Guhalau. Guhalau. Alhamdulillah kemarin saya kesana sama Pak Andi. Memang akses sudah bagus. Bisa motor lah kesana. Cuma memang dari sistem pemasaran karena memang sekarang lagi COVID-19, mudah-mudahan kan kita berbicara untuk proyek jangka panjang. Nanti di desa Lebaktipar bisa dikonsep seperti desa tadi sebelumnya, yaitu desa Cibareno dengan desa Cirene atau Pasir Bungur. Mengadakan event juga di sana. Membantu untuk supaya lebih berkembang lagi dari sektor pemasarannya. Terus, untuk masalah pertaniannya di desa Lebaktipar bisa digenjot di kacang tanah. Kacang tanah, terus sama kacang kedele. Karena memang di sana banyak petani-petani kacang tanah dan kontur tanahnya sangat bagus untuk ditanami kacang tanah. Nah, jadi Bungdes di sana konsennya mereka, semua warga yang bertani menanam kacang tanah ataupun kedele, atau misalkan kacang herana, kacang hejo kalau bahasa Sundanya, itu ditambung semua sama Bungdes. Nah, untuk pemasarannya balik lagi ke desa Gunung Batu. Nanti desa Gunung Batu yang mencuplai ke toko-toko. Karena memang untuk kacang tanah kan termasuk kebutuhan pokok ya. Jadi jangan sampai begini. Di saat kacang tanah banyak ditipar, nah, misalkan desa tipar atau desa yang lain, lah, meningkatnya kipasar yang kurang. Nah, itu salah. Konsep bisnis nggak bisa begitu. Memang bisa. Nanti ke depannya akan tetap hancur. Bahkan ada yang maju. Jadi di sini harus ada, memang, apa namanya, step by step-nya. Misalkan si A untuk penanaman sampai produksi. Nah, si B untuk khusus pemasaran. Jangan sampai si A penanaman terus produksi juga pemasaran. Nggak bisa kayak begitu. Karena memang di perusahaan swasta pun kebanyakan untuk meskipun misalkan beda PT, tapi tetap satu naungan, satu grup, itu beda lagi untuk pemasarannya. Jadi tidak langsung, misalkan yang bikin minyak, si A dipasar lagi, si A enggak. Pasti yang memasarkan si B, tapi dengan satu bendera, yaitu bendera si A, cuma beda nama PT doang. Nah, itu pun nanti bisa, karena desa Gunung Batu, balik lagi tadi yang saya bilang, konsennya di bagian distributor, nanti hasil-hasil dari desa itu, yang mendistribusikan itu dari desa Gunung Batu. Jadi, semua desa tidak ada yang dilujikan, semua desa mempunyai keuntungan. Nah, kacang tanah ini bisa diolah, kalau misalkan mau dikembangkan untuk yang lainnya, desa tipa bisa berenovasi untuk membuat kayak sinti, sambal. Nah, selama ini kan kita supply dari sebrang juga, dari tetangga. Nah, itu bisa mungkin kita bisa, bisa olah, atau misalkan kita bisa bikin kayak semacam sinti, kayak sinti lah, bikin sinti dengan brand produk atas nama desa, atau misalkan atas nama Bumbes di Lebaktipan. Nah, jadi nanti semua desa akan mempunyai brand, dari tadi yang kita bahas, Cibareno mempunyai brand, dia di perusahaan atau bus. Terus, di Cirende dia punya sablon, Cilogram dia punya kompeksi, Pasir Bumur dia punya palawija, terus Cikamuning dia punya sepatu, nah untuk Lebaktipan dia punya sinti atau dari kacang. Nah, terus bisa dikembangkan juga untuk terbelainya, bisa dibikin tempe, jadi sepertinya sih banyak sektor-sektor, kalau memang kita bersatu, ini potensi setahun, dua tahun ke depan bisa, kecepatan Cilogram bisa is the best lah. Nah, masuk ke selanjutnya, ada, oke selanjutnya kita masuk ke desa Cikatomas. Cikatomas, kemarin saya sudah main ke sana, ke desa Cikatomas, di sana ada wisata. Untuk Curu Kante, yang Masya Allah indahnya, aksesnya kemarin memang masih kita jalan kaki, mudah-mudahan tahun ini, motor bisa lah ke sana, bisa terbuka lagi aksesnya. Nah, untuk Curu Kante, bisa mengadakan semacam, karena kalau Curu Kante, concernnya karena memang dekat dengan khas sepuhan ya, Nah, di saat nanti ada tersepuhan, bisa mengadakan ya semacam event lah di Curu Kante, bisa lomba foto selfie, atau bisa kan lomba yang lain, atau hacking. Bagi anak-anak sekolah, bisa gabung dengan dinas pendidikan, untuk mengadakan lomba hacking. Nanti mendongrak juga dari segi UMKM-nya, karena semakin banyak orang yang kita undang ke sana, datang UMKM otomatis bisa maju. Nah, yang saya suka di desa Cikatomas kemarin sempat ngobrol, itu ada Padepokan, Padepokan Pecaksila. Nah, itu bisa dikembangkan, jadi di Padepokan itu, di saat dikembangkan nanti, tidak hanya untuk desa Cikatomas saja, Padepokan, untuk mengembangkan Pecaksila itu, tapi dari kecematan Jilogra, anak-anak yang potensi di Pecaksila, bisa dilampun sama desa Cikatomas, dididik di sana, nanti bisa diikutkan ke jurdal-ke jurdal. Nanti bisa jadi nilai plus buat desa Cikatomas. Terus yang ketiga, yang sangat saya sukai di desa Cikatomas itu, karena memang airnya memang rumpah liah lah, itu bagus di sektor perikanan. Apalagi diakses jalan dari kampung Cihideng ke Curug Kanteh, itu sepanjang jalan banyak sawah airnya bagus, itu bisa dikembangkan di sektor perikanan. Bumdesnya bisa gabung dengan masyarakat setempat, bisa membudidayakan ikan emas, nila, terus bawal. Nah, di saat nanti panen, si desa Cikatomas tidak usah pusing-pusing untuk membuang. Jadi, balik lagi nanti ke desa Gunung Batu, karena diplot desa Gunung Batu untuk menjadi distribusi. Jadi, yang berperang aktif di sini untuk pemasaran adalah desa Gunung Batu. Jadi, nanti keuntungannya pun, desa Gunung Batu kebagian keuntungan, desa Cikatomas pun ada keuntungan. Jadi, saya harap nanti ke depannya setelah akses jalan terbuka ke Curug Kanteh, Nah, sawah-sawah atau misalkan petani-petani bisa beralih ke usaha budidaya ikan. Karena memang di situ air jernih juga buat kasar airnya bagus, ikan untuk budidaya ikan. Nah, kita bahas lagi ke desa selanjutnya, yaitu desa Cijengkol. Nah, di desa Cijengkol ini, dari sektor wisata, ada situ Cimaisa. Sama, balik lagi tadi konsennya, mengadakan event juga. Karena itu bentuk pemasaran yang sangat bagus, promosinya yang sangat bagus, mengundang orang banyak. Itu entah nanti gimana konsepnya, tergantung Pogdarwi sama Bumdesnya nanti, gimana konsepnya event yang mau diadakan. Nah, di situ nanti puncaknya untuk pemenangan wisata yang ada di sana. Terus di sektor usahanya, kita plot untuk desa Cijengkol, karena memang desa Cijengkol termasuk dataran tinggi juga, terus cuasanya bagus. Itu di situ, karena memang sudah juga banyak petanah-petanah ayam, Bumdesnya bisa konsen di ayam daging, dengan ayam telur. Untuk ayam daging, nanti tetap pemasarannya bisa tetap lewat ke desa Gunung Batu, untuk market pemasaran, karena nanti yang mendistribusikan ke pedagang-pedagang ayam lewat di desa Gunung Batu. Terus untuk telur juga sama, nanti desa Gunung Batu yang memasarkan ke toko-toko. Jadi fokusnya untuk desa Cijengkol, dia ternak ayam sama ayam petelur saja. Nah, masuk ke desa yang selanjutnya, yaitu desa Girimukti. Girimukti. Girimukti itu terkenal dengan kesepuhannya, yaitu yang ada di Cipinang. Kalau tidak salah, Bapak Olat Juan, Kepala Kesepuhan di sana, itu sebagai nilai plus yang sangat bagus dari desa Girimukti, karena setiap tahun pasti digelar yang namanya Seren Tahun. Karena itu sudah berjalan, dan memang membangkitkan UMKM yang ada di sana, dan juga banyak UMKM. UMKM pendatang dari memang luar Cilograng, ataupun dari luar Girimukti itu sendiri. Karena memang wisata itu, memang wisata yang sangat bagus, karena setiap tahun diselenggarakan, mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya, karena memang tidak terkenal dengan COVID, jadi tidak terlalu rame dari tahun-tahun yang sebelum ke belakang. Mudah-mudahan di tahun ini, atau tahun selanjutnya ke depan, COVID segera menjadi endemi, bukan pandemi lagi, dan bisa mengangkat sektor wisata, kayak kesepuhan itu acara Seren Tahun. Nah, yang saya suka dari desa Girimukti itu, di sana memang sudah jalan juga, pengambilan getah vines yang sudah berjalan. Nah, untuk ke depannya, untuk bisa mengembangkan lagi, nanti di sektor wisatanya, maaf, saya agak lewat, ada hutan vines. Hutan vines itu bisa dijadikan, seperti kayak di desa, hutan vines, seperti kayak di desa Cibareno, bisa dibikin kayak play camp juga, di situ bisa bumi perkemahan, sistem pemasarannya, bisa seperti kayak desa Cibareno, cuma nanti agak beda mungkin momennya, karena memang desa Cibareno identik dengan pantai, tapi kita ke Girimukti, kita di dataran tinggi atau di hutan ya. Jadi memang nanti ada dua opsi untuk dijadikan bumi perkemahan, yang pertama kalau dipingin acara-acara ya, di suasana-suasana, ngemurungnya ombak ya di desa Cibareno, kalau suasana-suasana hening dan dingin ya di desa Girimukti. Nah, sangat menarik sekali di desa Girimukti, karena memang datarannya sangat tinggi, dan potensinya juga sangat bagus, itu di situ bumi dan desa bisa dikembangkan di sektor pertanian, yaitu sayuran. Sayuran. Sayuran, bisa tanam wortel, sawi, dan sejenis yang lainnya. Tetap nanti konsen di pemasaran, nggak usah pusing juga untuk desa. Kita konsennya untuk desa Girimukti, hanya untuk memang mengembangkan sektor pertanian di sayuran, nanti untuk pemasaran balik lagi ke desa Gunung Batu. Karena beberapa kali saya sebutkan, desa Gunung Batu memang desa yang sangat bagus, dan memang posisinya sangat strategis, karena ada di sentral ekonomi Cilograng, jadi untuk pemasaran nanti gampang, karena memang di Gunung Batu banyak tokoh-tokoh sayuran, nanti yang menyuplainya itu sendiri dari pihak Bumdes Gunung Batu. Terus bisa dikembangkan lagi, karena memang di situ cuacanya dingin dan cocok, bisa suatu masukan dari kita, Karang Taruna. Untuk desa Girimukti, bisa bikin kebun kayak semacam di Puncak, atau misalkan Ciwidei, kebun stroberi. Jadi, di pola sebagus mungkin, bikin kebun stroberi, nanti si pengunjung itu, sekalian kunjung ke tempat hutan fitness, untuk liburan, dia pun bisa main ke kebun stroberi, dan bisa memetik langsung di, apa namanya, di kebunnya, jadi sebuah nilai plus juga. Nah, di hutan fitness itu, nanti ke depannya, kalau bisa, kayak di Ciwidei, dari pohon ke pohon itu, dipasang kayak seperti jembatan, terus ada juga kayak, naik sepeda dipakai tambang, itu jadi nilai plus nanti, biar orang yang datang ke, wisata hutan fitness itu, banyak wahana-wahana permainan, terus nanti didompleng juga, sama wahana-wahana permainan, khusus buat anak-anak, balita gitu kan, supaya orang tua yang datang kesanapun, merasa nyaman, karena memang disediakan, apa namanya, tempat main buat anak-anak. Jadi nanti, konsennya disitu, untuk desa terakhir, nanti yang kita bahas adalah, desa Gunung Batu. Gunung Batu. Nah, setelah tadi kita berbicara banyak, karena memang konsennya, desa Gunung Batu, di wisata kuliner, makanya, kenapa, masukkan dari Karang Taruna, untuk memajukan kecamatan Cilogang, supaya desa-desanya lebih maju lagi, kita bahas dari pertama, dari sektor-sektor penghasilan, mau pertanian, ataupun peternakan, nanti masuknya, di, di visi distribusi itu, masuk ke desa Gunung Batu. Meskipun desa Gunung Batu, tidak mempunyai pertanian, atau pertanakan, tapi, mereka mempunyai konsen, di, di visi pemasaran, dan, mereka pun, dapat keuntungan dari situ. Mungkin nanti, mungkin, modal ya, mungkin agak gede, dari desa Gunung Batu, karena dia jadi, distributor, ya, intinya, dari sembilan desa, yang ada di, kecamatan Cilogang. Nah, kita bahas dari awal, secara singkat, dari closing statement, dari, masukan dari pihak Arangtona Pasir Bungur, untuk memajukan kecamatan Cilogang, bukannya kita mau, mengatur, atau misalkan, mau sok pintar, atau gimana, ini, memang dari, masukan dari kita, sebagai anak muda, yang memang, pingin ke depannya, kecamatan Cilogang, lebih berkembang, dan lebih dikenal, oleh masyarakat puas, terutama, ya, Indonesia, dengan potensi, yang ada, dari sektor wisata, pertanian, dan semuanya. Mulai dari desa pertama, itu ada desa Cibareno, dengan konsen, wisata, di pantai Mora Cibareno, yang tadi saya bilang, untuk mendongrat, akses menuju Cilogang, di situ, ada, transportasi, yang kita bisa bangun, dan, untuk segi promosi juga, dengan, adanya transportasi, dari kota-kota besar, menuju Cibareno, memudahkan wisatawan lokal, untuk mengakses ke kita, karena memang, tidak semua wisatawan lokal, bisa bawa mobil, ataupun bawa motor, mereka pun bisa, naik kendaraan umum, dengan, usaha yang dikembangkan, oleh desa, Cibareno, itu tadi, transportasi, sejenis operasi. Terus, yang desa-desa yang lain, karena memang, sudah, kita konsep, di sini masukannya, supaya, misalkan, tidak berbenturan, antara usaha A, dan usaha B, makanya, kita konsep, semua desa, punya usaha masing-masing, nanti, kalau misalkan, usahanya, ada usaha yang, sama dengan, desa A, dengan desa B, itu otomatis, tidak akan berkembang, karena memang, nanti ada, akan menibukan persaingan, tapi, kalau kita pola, dengan seperti ini, kita, tidak usah, mikir, untuk ke kecamatan, atau provinsi lain, kalau pola seperti ini, untuk di kecamatan, kita saja, ini Bumdes, semua bisa hidup, bahkan, ada satu, yang belum saya bahas, tentang satu usaha, mungkin nanti, kalau misalkan, dari pihak, Karang Taruna, desa-desa yang lain, Pogdarwi, sama Bumdes yang lain, bisa hubungi, saya, Pak Andi, atau Kang Dhani, kita sharing, di, sekre, di kantornya, Karang Taruna channel, untuk membahas, kelanjutan dari, kemasukan dari kami, ada pun, kalau misalkan, diterima, sama desa yang lain, supaya bisa terrealisasi, dan menjadi, apa sih namanya, menjadi, dorongan, untuk semua desa, supaya bisa lebih maju, karena, kalau misalkan ini dijalanin, saya yakin, pasti desa-desa semua, akan mendapatkan penghasilan, yang sangat sitipikan, buat desa itu sendiri, dan akan banyak sekali, menyerap, lapangan kerja, karena keuntungan, yang didapat, yang keuntungan, itu bukan cuma, dari segi, finansial saja, di saat memang, membuka sektor usaha, bisa menyerap, tenaga kerja, itu menjadi keuntungan, yang sangat, bagus sekali, karena nanti, akan meningkatkan, GDP, penghasilan, dari, kecamatan, Cilograng itu sendiri, nah, kenapa saya, berani, memang, pertama ya, karena request-an, yang kedua, kenapa saya berani, memberikan, arahan, untuk sektor-sektor wisata ini, karena, kita dari pihak, Arang Taruna, sebagai anak muda, yang menginginkan, kemajuan, mudah-mudahan, kedepannya, ini bisa terrealisasi, dan bisa memajukan, semua desa yang ada di, kecamatan Cilograng, mungkin, penjelasan saya, cukup sekian, bila, misalkan, ada kata-kata, yang menyinggung, instansi, atau desa-desa yang, saya mohon maaf, karena kita, disini, bukan untuk, menyudutkan, atau, istilahnya, menyudutkan, atau menjelekan desa yang, tapi, kita disini, mengajak, untuk, kecamatan Cilograng, lebih maju, dan, lebih, dikenal oleh, masyarakat luar, saya juga, mengharapkan, atas, dibuatnya video ini, nanti ke depannya, ada dari pihak, bumdes, bumdes, desa-desa, yang ada di Cilograng, menghubungi saya, kita sharing lah, karena, dengan sharing, bisa, merecahkan masalah, dan, bisa menimbulkan, ide-ide yang lain, untuk kemajuan, kecamatan Cilograng, yang terakhir, jangan lupa, subscribe channel kami, channel Karang Taruna, Pasir Bungu, komen juga, like, karena, komenan kalian, adalah, motivasi, dan, sebuah, masukan, untuk kami, supaya bisa, channel ini, lebih baik lagi, terima kasih, sekian, dan, wassalam, warahmatullahi, wabarakatuh, Cilograng, maju, Cilograng, jaya, perhatikan, kita perempuan, sempre ters dukungan, maju, salah satu jam, kita perempuan, yang sejarei, atau yang sting, Terima kasih.